Terbukti melanggar pasal 3 Undang-Undang TPKOR pada dakwaan subsidiar. 3 terdakwa kasus dukaan korupsi dan dakur di BSI Bengkulu. Selasa siang diputus bersalah oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu. Majelis Befonis Bantan Berketing BSI yakni Robi Riantori dengan hukuman 4 tahun 10 bulan penjara. Denda 300 juta rupiah subsidiar 3 bulan kurugan dan uang pengganti 1,48 miliar rupiah. Sedangkan untuk terdakwa Efriko Desuanto selaku mantan mikro marketing manager difonis dengan hukuman 2 tahun 2 bulan penjara dan denda 100 juta rupiah subsidiar 2 bulan kurugan. Sedangkan terdakwa Adi Santika selaku mantan branch manager BSI difonis 1 tahun 8 bulan penjara dan denda 100 juta subsidiar 2 bulan. Majelis Hakim menilai hukuman terdakwa Robi lebih berat dari 2 atasannya karena uang tersebut digunakan semuanya. Oleh terdakwa Robi untuk keperluan pribadinya seperti membayar hutang. Sedangkan 2 atasannya hanya berperan membantu terdakwa Robi. Terhadap putusan penjelis Hakim ini JPU Kejati Bengkulu menyatakan masih pikir-pikir terlebih dahulu untuk mengambil sikap ke depannya. Sedangkan kuasa hukum salah satu terdakwa yakni Enda Rahayu Ningsi menyatakan pihaknya masih menunggu petunjuk dari pihak keluarga terdakwa apakah akan mengajukan banding atau tidak. Untuk klien kita ya Robi, masputnya apa ya? Ya, setelah kita mendengarkan putusan dari Majelis Hakim tadi berdasarkan informasi dengan klien kita pikir-pikir ya. Berapa tahun tadi? 4 tahun ya? 4 tahun 10 bulan. Kenapa dia yang paling berat dari yang lain? Karena memang sudah diakui ya. Sebelumnya dalam tuntutan, JPU Kejati Bengkulu menuntut terdakwa Robi Diantori dengan hukuman paling berat yakni 5 tahun kurungan penjara dan dendal 300 juta rupiah subsidiar 6 bulan kurungan penjara. Serta dibebankan uang pengganti kerugian negara 1,4 miliar. Dan apabila 1 bulan setelah putusan tidak dibayar, maka diganti pidana penjara selama 2 tahun 6 bulan. Renda Hritya Gunawan, RBTV melaporkan.